Hari ini mantan Kabak Dit Narkoba, Polda, Sumatera Utara, Ahirudin Hasibuan akan menjalani sidang perdana terkait kasus penyalahgunaan BBM ilegal. Kita pantau situasi terkini di Pengadilan Negeri Medan bersama Jurnal Skuompasivi, Jaka Priyatna. Jaka apa saja yang menjadi agenda sidang perdana terhadap AKBPA Ahirudin Hasibuan terkait dugaan kasus penyalahgunaan BBM ilegal solar. Kejuno dan Saudara Selamat Siang, memang pada hari ini direncanakan akan dilaksanakan sidang perdana terhadap terdakwa mantan perwira polisi Ahirudin Hasibuan terkait dengan keterlibatannya dalam keberadaan gudang BBM ilegal milik PT Albira. Dan di Pengadilan Negeri Medan hari ini direncanakan akan dilaksanakan sidang pada pukul 11 siang ini namun dari pantauan kami 10 menit yang lalu di ruang sidang ini masih belum terlihat adanya akan dimulai sidang pada hari ini. Dan untuk hari ini sidang yang dilaksanakan adalah pembacaan dakwaan terhadap Ahirudin Hasibuan. Tidak hanya Ahirudin Hasibuan namun juga di RUT PT Almira ini juga akan menjalani persidangan pada hari ini Saudara. Tadi saya sempat menghubungi penasihat hukum dari Ahirudin Hasibuan via sambungan telpon menyatakan bahwa justru Ahirudin Hasibuan ini tidak mengetahui terkait dengan operasional di dalam gudang BBM solar ilegal milik PT Almira yang berada di dekat kediaman Ahirudin Hasibuan Saudara. Dan sebelumnya memang AKBP ataupun mantan perwira polisi Ahirudin Hasibuan ini terbukti menerima gratifikasi atas jasa pengawasan gudang BBM ilegal PT Almira di kawasan rumahnya. Dan kasus ini adalah buntut dari terungkapnya, kasus ini terungkap akibat buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anaknya Aditya Hasibuan terhadap Ken Admiral Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda. Jurnalis Kompasivi, Jaka Priyatna dari Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara.